Jelas, dia bilang sama saya, saya gara-gara seling kubang. Tapi yang paling berat itu ya, kita bicara masyarakat ERT. Dia bilang sama saya, saya gara-gara seling kubang. Jadi yang di luar sana, yang menginginkan, oh cerai-cerai-cerai-cerai, padahal mereka tidak belum tahu apa yang terjadi, biasanya yang menginginkan penceraihan itu adalah setan. Saya yang sedang melihat sama siapa, si Rizky itu hanya, apa katanya? Rizky itu hanya foto-foto, ini selingkuh Rizky Bilar begitu, di luar hotel itu. Ironis sekali, kakak Rizky Bilar menyebut KDRT bukan kekerasan, itu adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, kakak Rizky Bilar, Bensi Kumbang, ikut buka suara terkait dugaan KDRT kekerasan dalam rumah tangga oleh adiknya Rizky Bilar. Bensi Kumbang rupanya membanta, ada kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kenyora. Bensi Kumbang berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah. Hal itulah yang menurut Benny terjadi dalam pernikahan adiknya dan Lesti akhir-akhir ini. Ya, kalau pertengkaran kan biasa dalam rumah tangga, gak ada yang namanya orang berumah tangga gak bertengkar. Pasti bertengkar, tutur Bensi Kumbang. Bensi Kumbang mengaku tak membenarkan berilaku KDRT, tapi ia menyebut tinudakan yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kenyora bukanlah KDRT. Meski dalam laporan di Polis Jakarta Selatan, Lesti mengaku dicekik hingga dibanting hingga cedera. Kita bukan membenarkan. Sebenarnya KDRT itu kan aturan baru ya. Kalau saya bilang KDRT itu bukan kekerasan, itu keharmonisan dalam rumah tangga. Katanya lagi, bahkan Bensi Kumbang menilai KDRT adalah hal yang biasa dalam rumah tangga. Ia juga beranggapan bahwa pertengkaran itulah yang justru membuat pasangan lebih dewasa. Jadi kita cek cok, ribut justru membuat kita dewasa. Makanya, pasangan yang harmonis itu sudah melewati pertengkaran yang paling dahsyat katanya. Bensi Kumbang justru menyinggung sikap Lesti Kejora. Ia melaporkan permasalahannya atau pertengkaran rumah tangga ini ke polisi atau orang di luar keluarga. Karena ia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, yang jadi masalah, habis bertengkar dia lapor sama siapa. Pasti nggak ada jalan keluarnya. Intinya, kalau masalah rumah tangga ya diselesaikan dengan cara rumah tangga. Jangan dibatkan orang lain. Ujar dia. Sebagaimana diketahui oleh kita semua, Rizky Bela dan Lesti Kejora jadi solotan usai munculnya. Laporan dugaan KDRT di Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022 lalu. Dalam laporan tersebut, kita tahu bahwa Lesti mengaku dianiaya usai menemukan bukti dugaan perselingkuhan Rizky Bela. Dijelaskan juga dalam surat laporan bagaimana bentuk kekerasan yang diduga dilakukan Rizky Bela mulai dari mencekik hingga membanting tubuh Lesti Kejora berkali-kali. Imbas kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rizky Bela dan Lesti Kejora kabarnya mengalami luka selesai hingga sempat dirawat di rumah sakit. Namun, kabar terbaru ia sudah keluar dari rumah sakit dan menetap di kediaman orang tuanya dan kini sudah berangkat umroh. Ya, terkait apa yang disampaikan oleh Ben Sikumbang sungguh sangat disayangkan ya. Disayangkan yang menyebut KDRT adalah hal yang lumrah. Ini adalah pembenaran opini yang dikembangkan oleh keluarga Rizky Bela. Harusnya keluarga mereka minta maaf guys. Dan perlakuan Bela harusnya minta maaf kepada Lesti. Bukan ketahuan selingkuh lalu tidak ada maaf, tidak ada minta maaf. Nah, inilah yang menjadi, yang membuat Bilar ya, dikucilkan ya, dihujat seantero Indonesia. Karena perilakunya yang terkesan dinilai arogan. Arogan, arogan pada istrinya. Walau orang selingkuh, masa dia langsung hajar istrinya, cekik dan macam-macam? Menemukan orang-orang yang jelasnya Lesti ya, marah-marah gak dong? Komitmen awal sudah diingkari bagaimana gak marah? Siapa saja pasti marah. Bila pun diselingkuhin pasti seperti itu. Inilah yang terjadi pada Lesti. Namun, Rizky Bela berusaha memungkirinya. Dan keluarganya menyebut, Hal memukul dan lain-lain itu adalah hal yang lumrah. Itu tidak lumrah. Karena kenapa? Kalau orang selingkuh ketahuan istri, ya harusnya minta maaf. Dan tidak akan mengulangi lagi. Ini malah ketahuan selingkuh, ya dia malahan main cekik banting istri. Lesti, kita tahu track record-nya selama ini tidak pernah membuat-buat. Jadi, dia tidak jago akting. Seperti Rizky Bela. Rizky Bela di orbit, dia terkenal karena aktingnya, guys. Dia pemain, dia sinetron. Tentu, dia punya karakter untuk bermain seperti itu. Berbeda dengan Lesti yang notabene polos dan penyanyi dangdut. Gimana? Kita sampai sini sudah paham? Ya, saya harap kalian semuanya bisa paham. Karena tentu kita bisa menarik kesimpulan. Dan pihak kepolisian pun bisa menarik kesimpulan benang merah dari proses penyelidikan menjadi penyelidikan. Kita harapkan bukti-bukti segera terkumpul dan Lesti yang sekarang ada di tanah suci. Sepulangnya ke tanah air nantinya pikirannya pun terjerahkan. Karena kenapa? Karena sampai saat ini tidak ada kata maaf dari Bela. Jadi, kemungkinan dan masih mungkin besar kemungkinan Rizky Bilar tidak mau tobat terhadap kelakuannya yang selingkuh. Malahan bisa-bisa Bilar menyebut bahwa selingkuh itu ya lumrah bagi dia. Bisa-bisa seperti itu, guys. Karena kenapa? Tidak ada maaf orang ketua yang selingkuh. Wanita mana yang tidak akan marah? Siapa saja? Laki-laki mana yang tidak akan marah? Diselingkuhi oleh pasangannya. Termasuk juga Lesti. Malahan kena marah? Rizky Bilar tambah arogan. Wow, wow, wow. Applaus untuk Rizky Bilar dan applaus juga untuk saudara Bilar yang kesannya selalu membela adiknya ini. Bagus ya, punya adik seperti itu dibela terus. Lain ya, guys ya. Main kasar dan tukaran. Tukaran ya, apa ya, pertengkaran. Itu hal sesuatu yang lumrah memang dalam rumah tangga. Tapi tak harus membanting istrinya, mencekik, dan lain-lain. Apalagi membanting karena ketahuan selingkuh. Hal yang aneh dan tidak masuk akal, tidak masuk di otak. Jadi, menurut Pimin, memang Bilar ini berbeda dari apa yang ia sampaikan, dari apa yang ia omongkan, dengan tindakannya, dengan perbuatannya, berbeda banget. Kalau dia ngomong manis, tetapi pada kenyataannya bagaimana? Dan, tentang juga gelagat yang pernah disampaikan oleh Jirayut yang menyebutkan bahwa akhir-akhir ini, Lesti kadang-kadang suka nangis sendiri. Jadi, ada kenyanggalan. Sepertinya, Lesti emang adalah wanita kuat yang selama ini menyimpan dolar rumah tangganya sendiri. Tidak ia sampaikan pada ayahnya maupun mama kejora. Karena, ia tidak ingin membebani keluarga lainnya. Ia berusaha tegar. Tetapi, ketika ia ketahuan diselingkuhin, dan nyatanya ketahuan sang suami tidak minta maaf untuk tidak mengulanginya lagi, tentu, dia pun juga bisa bertindak sesuatu yang di luar malam. Dan, ini sangat didukung. Speak up kasus KDRT tentunya, guys. Ya, KDRT yang ia alami. Awalnya, dia mau mendiamkan saja. Dibukul sampai matanya tidak akan pernah sebelum-sebelumnya. Matanya sampai buka dan menghitam. Jadi, itu sesuatu yang sangat menarik. Kita ikuti perkembangannya. Silahkan kalian komentar. Gimana buat kalian, guys? Al-Fatihah. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.